Oke, salam sukses lagi ya buat teman-teman semuanya Nah, di video tadi, video sebelumnya Kita udah coba belajar yang namanya routing Dan kita udah nyobain yang namanya method get dari si route itu sendiri Sekarang, saya akan ngejelasin ke teman-teman cara penggunaan dari controller itu sendiri Dan kita akan gabungin dengan routingnya itu sendiri Nah, biar teman-teman gak bingung Langsung aja, misalkan disini Saya buat routing baru disini Nah, saya buat routing baru disini Kemudian, yang disini, ini saya hapus Nah, ininya juga kita hapus Atau kita ganti, misalkan belajar Slash lagi disini Dan ini adalah nama controllernya Misalkan, kita buat belajar controller Nah, ini adalah metodenya Yaitu method index Nah, langsung aja Kalau udah dibuat seperti ini Teman-teman bingung ini maksudnya apa Dan ini kayak gimana Biar teman-teman gak makin bingung Teman-teman coba ikutin terlebih dahulu Teman-teman akan paham dengan sendirinya Misalkan disini Saya control C Dari command prompt ini Dan kemudian kita buat PHP Artisan Make Controller Nah, disini adalah Belajar Controller Enter Oke Ternyata ada kesalahan teknis ya Disini Satu aja Nah, oke Kemudian teman-teman bisa enter Nah, disini udah Controller Create successful Artinya disini Di http ini Di controller Kita udah buat file yang namanya Belajar controller Nah, disini udah siap Dan maksud dari ini Belajar controller ini Ini adalah Sama Harus sama nama filenya Dengan yang ada disini Ini Belajar controller Dan disini adalah Belajar controller Ini Salah ya Kita akan Tambahin R-nya itu adalah Satu Dua Jadi Belajar Nah, jadi Si ini Ini sama dengan Nama file yang ada Di bagian sebelah sini Ya, dan Index ini Ini adalah Metodnya Misalkan Kita akan coba Disini Kita buat Satu buah Fungsi Nah, fungsinya ini Adalah Index Di sini Kita akan coba Kita akan Kembalikan String Misalnya Hai Ini Saya Dari Controller Dan Metod Index Nah, seperti ini Teman-teman Save Kemudian Coba Teman-teman Copy Ininya Copy Kemudian Dipastein Di URL Ini Ya Tentu Aja Disini Servernya Belum Jalan Sorry Nah Kita coba Refresh Nah, disini Dia udah ada String Yang namanya Ini Saya Dari Controller Dan Metod Index Ya Jadi Ini Fungsi Dari Si Si Routing Ini Jadi Fungsinya Si Routing Ini Ini Dia Mengarahkan Ke Controller Dengan Metod Index Nah, di Metod Index Ini Kita Akan Coba Bermain-main Sebentar Atau Bermain-main Yang tadi Kita Buat Nah Dan Di Dalam Data Ini Kita Copy Kalau Enggak Semuanya Kita Copy Disini Nah, kemudian Dipastein Aja Nah, disini Ini Sama Aja Jadi Intinya Ini Ini Adalah Datanya Kita Akan Nampil Di Dalam View Ini Oke Kita Save Kemudian Coba Di Repress Nah, hasilnya Pun Dia Pasti Akan Sama Jadi Intinya Dari Si Routing Ini Komponen Routing Ini Dia Menyuruh Si Controller Bahwa Controller Ini Ada Kemudian Dilempar Data Dari Object Area Ini Dan Diparsing Kedalam View Tadi Di View Ini Kemudian Di Dalam View Ini Ditampilin Menggunakan For each Ya, sampai Disini Semoga Teman-teman Jelas Nah, misalnya Saya akan Coba Bermain-main Sedikit Disini Ini Data Ini Ini Kita Ganti Ataupun Kita Hapus Misalnya Kita akan Sedikit Bermain-main Misalnya Saya Mau Membuat Satu Buah Variable Misalkan Far Sama Dengan Satu Disini Dan S Far 2 Sama Dengan 2 Nah Di Dalam Far 3 Sama Dengan Far 1 Ditambah Dengan Far 2 Nah Hasilnya Dia Pasti Akan 3 Dan Yang Akan Kita Lihat Disini Kita Akan Coba Atau Enggak Kita Coba Reten Aja Terlebih Dahulu S Far Nah Disini Kita Akan Die Kita Akan Lihat Pasti Hasilnya Itu Seharusnya Ini Hasilnya Adalah 3 Kita Coba Refresh Nah Disini Pasti Dia Hasilnya Itu Adalah 3 Dan Ini Adalah Metode Dari Metode Index Ini Nah Tentu Aja Misalkan Kita Pengen Memanggil Satu Buah Database Misalnya Kalau Kita Berhubungan Dengan Database Nah Untuk Sekarang Ini Teman Minimal Teman Teman Ada Sedikit Penalaran Atau Pengenalan Tentang Dari Si Controller Itu Sendiri Nah Di Video Video Berikut Saya Ngejelasin Tentang Hal Basic Terlebih Dahulu Salam Sukses Buat Semuanya Saya Ucapin Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Mudah Mudah Teman Teman Suka Oke Terima Kasih